Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel disablon.com Kali ini saya akan memberikan kontennya itu seputar Corel Draw Jadi ini tutorial Corel Draw sambil makan papaya Ini ada papaya ini Kontennya adalah bagaimana kita Bisa ekspor jpg di Corel secara otomatis Misalnya satu dokumen itu ada Satu dokumen ada 30 page Nah satu page nya itu kita ekspor secara otomatis menjadi satu file jpg Per page, per page jadi satu file, per page jadi satu file Misal kita ada 30 page Jadi tidak perlu ekspor satu per satu Ini triknya, kita simak terus video ini Jangan lupa like, share, and subscribe Subscribe, like, share, comment, and subscribe Jangan lupa di share Kalau bermanfaat biar teman-teman yang lain merasakan manfaatnya Untuk langkah pertamanya Tentu kita harus sudah mempunyai file Corel Draw yang mau kita ekspor Ini saya punya contoh File Corel Desain masker Ini real contoh ya Karena saya baru banyak jualan masker scuba Desain Suka-suka ini saya lagi desain untuk tema-tema sepak bola Tema-tema klub bola Ini ada 25 page Ada 25 page Yang masing-masing sudah saya kasih kode bola 07 Sampai 25 Ini mau saya tawarkan di marketplace Jadi saya harus ekspor Jadi jpg satu per satu Nah kalau kita mau ekspor satu per satu Caranya ini di blog Atau cukup langsung di file export For web ini Ini kita tunggu satu per satu Seperti ini Atau resolusinya Ini kalau kita mau ekspor satu per satu Bagaimana kalau ada 30 page Kita mau ekspor sekaligus Jadi langsung ekspor 25 page ini Jadi 25 file jpg nanti Tanpa ribet otomatis Caranya adalah kita menggunakan macros Macrosnya Corel Langkahnya adalah dengan klik tool Ini tool Kemudian macros Run macros Ini udah macros ini udah otomatis disediakan oleh Corel Jadi kita tidak perlu buat macros sendiri Run macros Kemudian pilih disini File converter Disini macros ini Pilih file converter Klik Kemudian Klik run Kemudian kita pilih sumber data Sumber data yang mau kita ekspor per page nya itu tadi Source nya ini kita cari file nya File nya adalah Disini Oke kita cari file nya File nya teman teman itu dicari dimana Masker Masker bula ini Nah ini ada file nya udah keluar Kita klik file nya yang mau kita ekspor per page Jadi ini bisa lebih dari satu file bisa Lebih dari satu file bisa Tapi kita cuma tes di satu file Klik add Nah setelah masuk ke sini Selected file ini Kemudian klik ok Caranya tadi cari sumber file nya Kemudian kita klik file nya Kita add masuk ke sini Kemudian klik ok Setelah klik ok Kita mau simpan dimana Mau sumber Apa Kita simpan ke folder apa itu Kita buat foldernya Kita simpan di folder sama Di folder bula tadi Di kaosku Masker Ini di masker bula Ini file ini Foldernya masih kosong Nah ini folder ini G Masker bula ini Ini masih kosong Baru ada file korel Kita lihat Destination Mau disimpan dimana Kita convert jadi file apa Kita convert jadi file jpg Cari disini jpg JPEG bitmap JPEG bitmap Kemudian ini resolusinya Kalau kita mau pakai resolusi Resolusinya kecil aja Saya pakai resolusi 72 Atau 100 Kemudian ini Kalau kita mau save Banyak file Klik ini Save each page Jadi setiap page Nanti file nya urut Bola 1 2 3 Sampai Bola 25 Bola Sampai 25 Sampai jumlah page nya Kalau sudah Kita langsung convert ini Bisa Kalau mau di resize Bisa di resize Bisa di resize ini Atau ini Ukurannya berapa Itu bisa Kalau kita mau Settingannya mau dirubah Tapi Settingan saya ini Sudah Fix Jadi kita langsung Convert Setelah di Klik convert Kita tunggu Kita tunggu Sampai Selesai Sesuai jumlah file nya Nah ini sudah selesai File conversion Has completed Kita lihat Cling Nah ini sudah ada Bola 1 2 3 4 5 Sampai 25 Jadi kita Tidak perlu report Untuk Export Satu persatu Jadi kita langsung Export Pakai macros 25 File Langsung jadi Otomatis Sampai disini dulu Video singkat Dari Disablone.com Semoga bermanfaat Sekali lagi Jangan lupa Like, Share, and Subscribe Salam kreatifitas Disablone.com Sampai jumpa Get Terima kasih.